Nah, rekomendasi sunscreen. Jadi kita nggak cuma bedah tipe-tipenya, kita juga kasih rekomendasi sunscreen dari Raine Honey. Jadi kita mau bahas ada dua subtopik hari ini. Yang pertama tentang sunscreennya itu sendiri, yang kedua tentang rekomendasi sunscreennya. Oke, nah tentang sunscreen nih, kenapa sih kita bahas sunscreen? Kenapa kita belajar sunscreen? Nah, sunscreen ini nih, kakak-kakak pasti kakak BFF udah pada tau sih ya, sunscreen ini adalah salah satu skincare yang wajib banget. Kayak nggak boleh di-skip gitu ya. Apalagi kita tinggal di Indonesia, yang mana penting banget pakai sunscreen supaya kita terlindungi dari paparan sinar matahari atau sinar loki. Jadi kita pelajarin tentang sunscreen ini, karena kenapa? Karena kalau kita tinggalin sunscreen nih, masih males-males pakai sunscreen, bakalan muncul masalah-masalah, mungkin nggak sekarang, tapi di masa yang akan datang, bisa muncul masalah-masalah di kulit kita. Aku juga ini sambil menasihati diri sendiri ya, aku sih usahain banget untuk nggak skip sunscreen. Kalau makeup, mungkin aku orangnya nggak suka makeup ya. Suka selalu, jarang banget malah, bukan skip lagi, jarang banget gitu kalau makeup. Tapi kalau skincare atau sunscreen nih, diusahain banget kalau sunscreen, kalau bisa jangan di-skip. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya kita kena efek buruk atau ada paparan sinar matahari ke kita, ke kulit kita, makanya itu bisa bikin kulit jadi pusam, terus bisa meradang kulitnya ya, bisa terbakar, terus ada penuaan dini, kemudian muncul plek-plek hitam juga, terus bahkan yang bahayanya lagi, kena resiko kanker kulit. Nah, kalau bisa sih, jangan ya. Nah, itu kan tadi efeknya nih, kalau kita nggak pakai sunscreen tuh, bisa dapat resiko kanker kulit atau ya itu tadi yang masalah-masalah kulit yang mungkin sering kita jumpai. Nah, kita butuh tahu dulu nih, supaya kita makin rajin, supaya kita makin yakin, mau pakai sunscreen, tapi pengen pilih yang pas, yang cocok buat aku, itu yang apa, terus bedanya itu apa sih? Nah, ini sekarang kita bahas. Mungkin kalau sunscreen itu, biasanya sering dengar juga sunblock ya, bedanya apa sih sunblock sama sunscreen. Sebenarnya sunblock sama sunscreen itu, dua-duanya itu sama-sama produk tabir surya nih kakak-kakak. Jadi, produk tabir surya yang mana fungsinya, udah pasti untuk ngelindungin kulit kita dari sinar matahari. Nah, pakai lanjut lagi nih, sunblock sama sunscreen, itu sama-sama produk tabir surya. Ya, bedanya kalau sunblock itu konsepnya, dia itu memantulkan sinar matahari dari kulit kita. Jadi, kalau ada sinar matahari, ke sini itu sama dia dipantulin gitu. Ya, kena filter tangan aku, nggak kelihatan. Dipantulin gitu. Nah, kalau sunscreen, dia dilembus ke kulit, terus diserap dulu, habis itu sama sunscreen ini, gimana caranya supaya UV yang masuk itu tadi, karena kita udah pakai sunscreen, dia nggak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi nih, efek-efek buruk dari si sinar UV ini gitu ya. Nah, itu tadi dari cara kerjanya. Kalau dari sisi kandungannya juga beda nih, kalau sunblock sama sunscreen. Kalau sunblock itu biasanya dia pengandung senyawa aktif, yang mana menghasilkan tekstur yang lebih tebal, terus warna yang lebih buram. Makanya kalau sunblock kan intinya mantulin ya, jadi kayak bikin apa ya, bikin lapisan atau bikin tameng gitu ya, di kulit kita. Cuma ya itu tadi, efeknya dia jadi lebih tebal gitu. Bedanya kalau sunscreen, sunscreen ini ada senyawa kimia yang menyerap sinar matahari. Nah, kalau tadi itu dipantulkan, sinar matahari, sinar mataharinya dipantulkan, kalau sunblock, kalau sunscreen itu, jadi di sini ada senyawa yang bertugas untuk menyerap sinar mataharinya. Jadi, sinar mataharinya diserap, tapi nanti dibikin supaya gimana nggak ngerusak kulit kita. maka kalau dari sunscreen ini, senyawanya teksturnya lebih tipis. Jadi, biasanya nggak ada bekas kayak white cast gitu, bekas sisa-sisa putih gitu, biasanya nggak ada kalau pakai sunscreen. Jadi, dia lebih ringan biasanya. Nah, itu tadi perbedaan tentang sunscreen sama sunblock. Nah, kan kalau sunscreen sama sunblock itu kan sama-sama produk tabir surya yang fungsinya melindungi kulit dari sinar matahari ya. Nah, sinar matahari itu ada UVA, UVB, sama UVC. Nah, mungkin di sini yang kita bahas yang bisa bikin kulit bermasalah itu UVA sama UVB ya. UVA sama UVB. UVA ini aging, maksudnya penuaan. UVB ini burning, jadi kayak efek bakar gitu. Nah, kalau misalnya kakak-kakak di sini, cari sunblock atau sunscreen, dia udah ada label broad spectrum, yang ini, ya udah ada label broad spectrum, dia berarti sudah bisa mengatasi keduanya. Jadi, kalau cari sunscreen atau sunblock, cari yang udah punya label broad spectrum. Jadi, dia udah bisa keduanya gitu. Kita sering denger banget, SPF itu apa sih? SPF 30, SPF 50 gitu ya. Atau ada juga PA++, PA++, gitu ya. Ada yang kayak gitu. Nah, itu apa sih? Nah, sekarang kita masuk dulu ke SPF nih. SPF itu adalah sun protector factor. Nah, jadi di sini fungsinya, SPF sama PA itu sebenarnya hitungan atau kadarnya gitu. yang ada di sunscreen atau yang ada di sunblock. Nah, cuma kalau SPF itu biasanya untuk mengukur UVB nih, untuk mengasih tahu kita sebaik apa sunscreen tersebut dalam melindungi kulit kita dari sengata sinar matahari yang UVB. Bukan mengukur UVB-nya ya, maksudnya untuk ngasih tahu nih si sunscreen ini nih, bisa seberapa efektif nih untuk menangkal si UVB gitu. Nah, ini kalau SPF. Jadi, contohnya nih, SPF 30. Berarti kalau SPF 30 itu dia nyerap sinar matahari 30 kali lebih lama untuk menangkal sunburn. atau kulit yang terbakar gitu ya. Nah, dengan SPF ini pula, ini bisa jadi penentu seberapa lama sih kita dapat terpapar sinar matahari gitu. Karena kan emang sebenarnya kita nggak bagus ya di bawah atau terpapar sinar matahari secara langsung dengan waktu yang berlamaan gitu. Karena bisa merusak jaringan kulit kita gitu. Nah, makanya di sini biasanya kalau sunscreen-sunscreen itu punya ada keterangannya SPF-nya berapa, SPF 30, SPF 50, dan lain-lain gitu ya. Itu yang umumnya sih kayak gitu. Nah, di sini perlu diketahui bahwa semakin tinggi angka SPF-nya, maka nggak mengindikasikan seberapa kuat perlindungan yang disediakan oleh produk tersebut. Jadi sebenarnya bukan berarti SPF-nya makin tinggi, dia makin oke, makin kuat gitu. Sebenarnya balik lagi. Balik lagi ke kulit kita juga. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing penggunanya. Kayak gitu ya. Oke, ini tadi tentang SPF. SPF itu untuk ngasih tahu seberapa baik atau seberapa oke produk tersebut untuk menangkal UVB ya. Nah, kalau PA itu apa? Biasanya kalau di sunscreen-sunscreen itu ditambahin selain cuma SPF, ditambahin juga keterangan PA. PA itu cuma nggak pakai angka, dia pakainya plus. Ada plus, plusnya cuma satu, ada plus-plus, atau ada plusnya sampai empat tuh. Plus, 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 plus gitu ya. Nah, itu adalah tingkatan, tingkatan proteksi. Bedanya kalau PA itu adalah Protection Guide of UVA. Nah, kalau tadi kan SPF untuk kadar yang menangkal UVB. Nah, kalau PA ini untuk yang UVA-nya. Orang-orang ini lebih familiar bahwa kalau sunscreen itu dia lebih menangkal ke yang UVB. Makanya butuh juga ditambahin untuk informasi PA-nya. PA plus, plus, atau PA plus, plus, plus gitu ya. Nah, perlu ditambahin nih. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat simbolnya, PF-nya berapa, terus PA-nya berapa. Perbedaannya antara SPF dan PA nih. Nah, selanjutnya tentang tipe sunscreen. Oke, tiga tipe sunscreen. Nah, dulu mungkin ada dua nih. Chemical sunscreen sama physical sunscreen. Chemical sunscreen itu yang kimiawi ya. Kemudian physical sunscreen itu yang biasanya sunscreen yang mineral. Nah, kemudian ada juga nih sekarang nih yang lebih terkini. Formula-nya itu hybrid sunscreen. Nah, kalau chemical sunscreen, sunscreen kimiawi, ini dia fungsinya atau perannya sebagai penyaring. Jadi, disaring kayak tadi aku bilang ya. Masuk, masuk dulu ke lapisan kulit kita, kemudian dia saring deh. Gitu, saring deh sinar UV-nya. Nah, ini kalau pakai chemical sunscreen ini lebih mudah pakainya, dan dia biasanya nggak meninggalkan bekas, nggak ada white cast gitu. Kemudian bisa ngelindungin kulit lebih lama. Nah, cuman kekurangannya kalau chemical sunscreen ini karena dia pakai bahan-bahan kimia ya. Jadi, bisa menimbulkan reaksi alergi buat beberapa orang. Jadi, mungkin kalau kakak-kakak BFF kulitnya sensitif ya, atau misalnya ada calon pembeli kita yang tanya, kakak aku kulitnya sensitif, baiknya pakai apa? Nah, mendingan kasih sunscreen-sunscreen yang physical sunscreen aja, atau yang mineral sunscreen, jangan yang chemical kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua nih physical sunscreen. Nah, physical sunscreen ini atau mineral sunscreen, ini mirip-mirip sama kayak tadi sunblock tuh. Nah, jadi mirip-mirip kayak tadi sunblock sebenarnya ya. Perannya sebagai apa sih? Perannya sebagai penangkal. Jadi, dia tuh menangkal sinar UV-nya gitu. Nah, lebih aman, lebih efektif. Terus, kalau buat kulit kering, buat kulit sensitif, ini cocok nih pakai physical sunscreen atau mineral sunscreen gitu ya. Tapi, ada kekurangannya juga. Kekurangannya, cairannya biasanya kan lebih kental nih. Nah, karena dia cairan yang lebih kental, lebih tebal gitu, jadi dia cenderung meninggalin white case, atau bekas-bekas kayak warna putih gitu. Jadi, karena ada bekasnya, bisa memicu timbulnya jerawat nih. Nah, ini bagi sebagian orang ya. Jadi, bagi sebagian orang sebenarnya sih balik lagi ya. Belum tentu nih produk A cocok sama kita, cocok juga ke orang lain gitu ya kan. Makanya kita butuh pakai sesuatu yang dicocokkan dengan kebutuhan atau kondisi kulit kita masing-masing gitu. Oke, nah, itu tadi chemical sama physical ya. Chemical itu yang kimiawi, physical itu yang mineral. Ada yang hybrid, seperti yang tadi aku bilang. Nah, hybrid ini formulanya lebih canggih nih. Nah, selanjutnya, hybrid sunscreen ya. Hybrid itu apa sih namanya aja hybrid? Hybrid itu, nah, jadi hybrid ini maksudnya gabungan antara chemical sama physical sunscreen. Gabungan, cuma cara kerjanya itu kayak physical sunscreen. Jadi, dia menangkal gitu. Jadi, kayak ngoper gitu. Ibaratnya kalau digambarin ya, ilustrasinya nih kayak gini nih. Menangkal sinar UV-nya gitu ya. Nah, dari sini cocok buat semua jenis kulit nih. Jadi, ini tuh hybrid sunscreen ini nih. Perlindungannya kayak physical. Jadi, cara ngelindunginnya tuh kayak physical nih. Mungkin di sini kalau kakak lihat ya ilustrasi gambarnya nih. Yang di sini, dia merefleksikan, merefleksikan sinar UV-nya. Nah, direfleksikan sinar UV-nya, cara kerjanya kayak gini. Formulanya, teksturnya ringan, kayak chemical. Nah, kan tadi aku bilang nih, kalau chemical dia lebih ringan ya. Lebih ringan, lebih mudah diaplikasikan gitu ya. Jadi, formulanya nggak tebal banget. Kan kalau tadi kan kalau physical sunscreen dia lebih tebal ya. Terus, cenderung karena lebih tebal jadinya nyisain white case nih. Kalau yang physical sunscreen. Muncul lah di sini produk yang hybrid sunscreen ini. Jadi, dibikin cara kerjanya kayak physical sunscreen. Tapi, formulanya atau teksturnya dibikin kayak chemical sunscreen. Nah, jadi makanya dia udah lebih oke nih. Kayak gini, cocok untuk semua jenis kulit juga biasanya kalau hybrid sunscreen. Oke, nah itu tadi jenis sunscreen-nya atau tipe sunscreen-nya ada tiga. Nah, selanjutnya bentuk sunscreen-nya nih. Bentuk sunscreen itu sekarang udah macem-macem banget ya nih. Kayaknya buat yang di rumah, bisa pake yang apa. Buat yang travel, bisa pake yang apa gitu ya. Karena macem-macemnya udah banyak banget. Nah, ini aku share ada enam bentuk sunscreen. Ada yang stick, terus ada yang cream. Kemudian ada yang lotion, ada yang gel, ada yang spray, ada yang powder juga. Nah, bedanya apa ya? Bedanya. Nah, yang stick ini dia padat. Jadi, bentuknya stick ya kayak lipstick gitu lah ya. Cuman dia biasanya lebih lebar ya kalau sunscreen. Bentuknya stick. Ini udah yang paling padat. Nah, selanjutnya yang lumayan apa ya, lumayan tebel, bukan tebel ya. Lumayan teksturnya itu lumayan kental gitu ya. Ini cream nih. Cream itu bisa dicolek lah ibaratnya. Nah, ada lagi di bawahnya cream. Di bawahnya cream itu belum nyampe encer, tapi dia kayak lotion ya. Nah, biasanya kayak body lotion ini nggak se-tick yang cream, tapi dia lebih thick daripada yang gel biasanya. Nah, lotion. Nah, di bawahnya lagi yang lebih cair lagi, lebih mengandung lebih banyak air lagi itu yang gel. Nah, selanjutnya ada juga yang spray. Yang spray ini udah kayak air banget bentuknya. Nah, selain yang spray, ada juga yang powder. Yang bentuknya kayak bedak gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk sunscreen. Kalau kakak-kakak BFF di sini sukanya yang apa? Aku mau tanya dulu nih tentang mitos atau fakta. Mitos atau fakta yang berhubungan dengan sunscreen. Yang pertama, tidak perlu memakai sunscreen jika pergi keluar rumah. Mitos atau fakta? Coba jawab dong di kolom chat dong. Mitos ya. Tidak perlu pakai sunscreen jika tidak pergi keluar rumah. Itu mitos ya. Karena malah wajib ya. Malah biasanya, kalau aku ya. Kalau aku malah biasanya kalau di rumah itu lebih rajin dibandingkan kalau di luar. Tapi kalau mau keluar, lebih takut. Maksudnya lebih takut tuh dalam artian, enggak, enggak, enggak. Aku harus pakai dulu, aku harus pakai dulu. Tapi kalau udah giliran udah nyampe luar, gitu tadi. Suka malas reapply. Tapi kalau di rumah malah lebih rajin. Oke. Orang yang berkulit gelap, enggak perlu pakai sunscreen. Mitos atau fakta? Mitos, mitos, mitos. Oke. Iya bener ya, mitos ya. Karena enggak peduli kulit, warna kulit kita gelap, warna kulit kita terang, putih, soal matang, kuning, langsat. Enggak peduli warna kulitnya apa. Itu setiap orang itu enggak luput dari resiko kanker kulit. Setiap orang itu enggak luput dari resiko atau terkenanya paparan sinar UV, gitu. Jadi, walaupun berkulit gelap. Nah, mungkin kayak aku nih. Aku kan kulitnya kayak soal matang, gitu ya. Nah, ini tetap butuh sunscreen. Jadi, kan ada yang bilang kalau orang kulit gelap itu katanya dia enggak perlu pakai sunscreen lagi, gitu. Karena dia sudah gelap kulitnya, jadi yaudah enggak usah dilindungi lagi pakai sunscreen. Nah, sebenarnya salah ya kalau kayak gitu ya. Kalau dia zatnya lebih banyak, terus akhirnya dia enggak perlu pakai sunscreen itu mitos ya. Jadi, walaupun warna kulit apapun itu tetap butuh pakai sunscreen. Karena kalau misalnya kita bilang zat melaninnya dia lebih banyak nih kalau orang kulit gelap, gitu. Jadi, kan udah bisa dibantu sama melaninnya dia, gitu. Karena warna kulit dia gelap, melaninnya lebih banyak. Nah, sebenarnya enggak ya. Jadi, dia enggak bakalan bisa sebegitu canggihnya untuk, ya itu tadi, untuk menangkal si efek buruk dari UV. Nah, oke. Selanjutnya, mitos atau fakta nih. Walaupun kita pakai makeup yang mengandung SPF, kita tetap perlu pakai sunscreen lagi. Mitos atau fakta nih. Jadi, kakak pakai makeup nih. Misalnya, makeupnya itu sudah mengandung SPF. Nah, setelah itu atau sebelum itu, kakak tetap perlu pakai sunscreen. Benar atau enggak? Mitos atau fakta nih. Mitos atau fakta. Fakta nih, kata kak Dera. Fakta ya. Oke. Nah, benar kak Dera. Jadi, makeup, walaupun makeup itu sudah ada SPF-nya. Jadi, SPF yang ada di makeup itu memang benar. Bisa memberi sedikit perlindungan dari sinar matahari. Tapi enggak sih perlindungannya cuma di itu tadi. Sedikit aja. Jadi, karena perlindungannya cuma sedikit. Dan SPF yang terkandung pada makeup itu, itu enggak bisa dijadikan penggantinya sunscreen. Enggak bisa menggantikan atau sebagai pengganti sunscreen yang baik itu enggak bisa gitu ya. Dia hanya membantu, tapi sedikit aja. Jadi, tetap perlu pakai sunscreen walaupun makeup-makeup kita sudah mengandung SPF. Karena kadar atau porsinya enggak bakalan sebanyak itu. Dia fungsi utamanya ya, makeup berbeda dengan si sunscreen gitu ya. Memang sunscreen ini fokus fungsinya untuk, ya itu tadi, untuk membantu supaya kita enggak kena efek buruk dari sinar matahari. Nah, makeup fungsinya sebagai lapisan perlindungan tambahan aja. Jadi, dia bukan satu-satunya perlindungan. Jadi, untuk perlindungannya yang lain, supaya kulit kita tetap sehat, ya kita tetap butuh sunscreen. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih, kalau kita tuh lebih baik pakai sunscreen daripada nutup atau pakai baju yang panjang gitu, atau pakai topi. Mitos atau fakta, lebih baik menggunakan sunscreen daripada menutupi tubuh. Mitos atau fakta, walaupun kita udah pakai sunscreen, apakah ya udah aja, enggak apa-apa pakai baju terbuka aja. Padahal di sini kondisinya misalnya siang bolong gitu. Fakta, fakta, wah pada jawab fakta. Faktanya, dengan kita menutup kulit kita atau menutup tubuh kita, itu adalah perlindungan yang jauh lebih baik daripada penggunaan sunscreen. Oke, kalau enggak percaya dan kakak mau buktiin, tapi jangan siang ngebalikin lagi susah. Kalau enggak percaya dan kakak ngebuktiin, coba deh kakak ke pantai gitu misalnya. Pakai baju, misalnya pakai baju panjang atau pakai baju segini misalnya lah ya. Misalnya pakai baju panjang, kita pakai sunscreen nih untuk tangan kita gitu. Walaupun kita udah reapply sunscreen ke tangan kita, bandingin deh sama anggota tubuh yang ketutupan baju. Ya pasti tetap aja yang ketutup sama baju, itu bisa lebih terjaga gitu. Jadi, sebenarnya dengan menutup tubuh kita, dengan melindungi kayak kita pakai baju panjang, kita pakai topi, itu bakalan melindungi kulit kita lebih baik dari sunscreen merk apapun. Jadi, intinya kalau misalnya kita malas reapply, yaudah, jangan pakai baju-baju yang perlu buka. Jadi, supaya kita enggak terhindar dari efek buruk. Pinar matahari ya. Jadi, ini mitos ya. Kalau bisa, walaupun pakai sunscreen, kita tetap pakai topi, kita tetap pakai baju yang menutup tubuh kita. Oke, pembahasan selanjutnya, yang kedua, yaitu tentang rekomendasi sunscreen. Oke, rekomendasi sunscreen yang pertama untuk kulit kering. Nah, ini produk-produk ini dijual di Tanya-Nak, kakak boleh cari-cari atau kepo-kepoin. Kalau kakak mau berjualan dan belum buka toko online, gitu ya, belum punya toko di marketplace, itu enggak perlu khawatir. Karena bisa langsung share produk dari aplikasi Raina langsung. Jadi, dia bisa langsung di-share. Nanti link-nya itu bisa kita kasih ke orang-orang yang mau beli produk kita. Bisa kita sebarkan di status WhatsApp misalnya, di Instagram. Nah, itu bisa banget. Nanti kalau orang ada yang mau beli, itu tinggal klik aja. Dia bisa klik beli sekarang, masukin alamat, dan udah langsung deh masuk pesanannya dan uangnya nanti bisa langsung kita terima. Gitu. Dan kita bisa atur sendiri margin keuntungan kita. Ini aku jadi bahas tentang feature update nih. Nggak apa-apa. Jadi, di sini kakak-kakak selain punya banyak rekomendasi produk-produk, terutama hari ini kita mau bahas tentang rekomendasi sunscreen. Nah, kakak bisa banget cobain untuk pilih-pilih atau kepoin dulu produk-produknya di aplikasi Raina. Oke, lanjut lagi, balik lagi ke rekomendasi sunscreen untuk kulit kering. Nah, untuk kulit kering ini bisa pakai physical atau mineral sunscreen, kemudian pakai yang water-based sunscreen, ya. Rekomendasi dari aku ada Emina Sun Protection, ada Dewi Cell Filtering Cream, ada Bellflower yang Watermelon. Bellflower yang Watermelon Fresh Sunscreen. Nah, ini tiga rekomendasi ini, ya. Nah, selanjutnya, ini untuk kulit kering kan, ya. Nah, selanjutnya untuk kulit berminyak dan berjerawat. Nah, kalau untuk kulit berminyak dan berjerawat, karena dia berminyak, jadi mungkin bisa pakai yang chemical sunscreen, ya. Tapi kalau untuk yang berjerawat, boleh juga pakai chemical sunscreen, tapi yang water-based sama yang matte sunscreen. Supaya apa? Supaya nggak cepat-cepat luntur, karena kan kulitnya berminyak, gitu ya. Nah, komendasi dari aku ada Skin Aqua UV Moisture Gel, dan selanjutnya ada Azarine Hydra Shoot Sunscreen. Selanjutnya ada Enpure Cicabit The Sun. Nah, ini ada nih, boleh nih, dari tiga ini boleh dikepoin juga produknya, ya. Untuk yang kulit sensitif, untuk yang kulit sensitif, ini bisa pakai bellflower yang varian carrot mild. Nah, jadi bisa pakai yang carrot mild. Kemudian ada Rose All Day Don't Forget Sunscreen. Nah, ini ada juga, ya. Kemudian ada Aposkin The Great Shirt Sunscreen. Nah, ini boleh nih, dipakain tiga varian ini. Semoga nggak ada yang salah sebut, ya, tadi ya, penyebutan namanya. Oke, ini untuk kulit sensitif. Selanjutnya untuk kulit normal. Untuk kulit normal, aku punya tiga rekomendasi. Yang pertama, Bellflower yang varian Blueberry Perfect Sunscreen. Nah, selanjutnya ada Ingrid UV Stick. Nah, selanjutnya ada Enpure Cicabit The Sun Powder. Nah, ini yang powder nih, boleh. Sebenarnya kulit normal itu paling enak sih, karena dia bisa pakai sunscreen tipe apa aja. Ya, kalau tadi kan yang kulit sensitif mungkin butuh yang water-based, ya. Kalau kulit normal ini bisa apa aja? Bisa yang hybrid juga bisa oke, ya. Di sini bisa dipakai atau bisa di-capcoin juga produk-produknya yang aku rekomendasiin ini di aplikasi lainnya, ya. Nah, itu tadi sampai rekomendasi sunscreen, ya. Sampai rekomendasi sunscreen. Sekarang aku lanjut lagi pemakaian sunscreen pada urutan skincare. Nah, kalau pada urutan skincare, ini ceritanya skincare-nya yang nggak komplit-komplit banget, ya. Karena kalau yang komplit banget mungkin ada pakai ampul, ada pakai apalagi remover dulu, ya. Kalau misalnya itu habis pergi, habis malam, sebelum tidur gitu, pakai makeup remover, ya. Nah, ini yang umum aja, yang intinya aja, yang intinya aja, ya. Pemakaian sunscreen itu gimana sih urutannya? Jadi, kalau di skincare, yang pertama kan facial wash, nih. Cuci muka dulu. Ya, kalau habis makeup, ya berarti pakai makeup remover dulu, ya. Atau dibersihin dulu makeupnya gitu, ya. Oke, cuci muka. Nah, setelah pakai facial wash, cuci muka, kita pakai toner. Nah, selanjutnya setelah kita pakai toner, kita pakai essence. Setelah kita pakai essence, kita pakai serum. Kemudian setelah serum, kita pakai moisturizer atau pelembab. Selanjutnya baru deh sunscreen gitu. Jadi, kayak sunscreen itu kayak di lapisan paling terakhir dari skincare kita. Begitu ya. Selamat menikmati.